Halo Tedars, pemisah setia Vibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi forex EURUSD Vibisius untuk hari ini. EURUSD kembali turun ke arah 1.0800 di sekitar 1.0820, turun tajam dari ketinggian selama 9 bulan di 1.0874 pada awal peragangan sisi Eropa. Pasar berbalik berhati-hati setingga membantu dolar AS kembali menguat di tengah kondisi pasar yang sepi. Semula, EURUSD memulai minggu perdagangan yang baru dengan nada yang kuat, mencapai puncaknya pada jam perdagangan sisi Asia di 1.0874 suatu ketinggian beberapa bulan yang baru. Namun, EURUSD berbalik turun tajam pada jam perdagangan sisi Eropa ke 1.0801 dan sekarang diperdagangan di sekitar 1.0812. Indeks saham Eropa berjuang untuk tetap positif di teritori hijau, sementara yield obligasi pemerintah mengalami kenaikan yang mendukung kenaikan dolar AS. Dolar AS berhasil mempertahankan ribaunya meskipun pertaruhan berada pada kenaikan tingkat bukan the Fed yang lebih kecil, karena sentimen terhadap risiko bergerak memburuk. Jerman mempublikasikan wholesale price index bulan Desember yang naik 12,8% year on year turun dari angka sebelumnya 14,9%. Hari Selasa Jerman akan merilis estimasi final dari Harmonized Index of Consumer Price yang diperkirakan akan muncul di 8,6% year on year. Support terdekat menunggu di 1.0800 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.0770 dan kemudian 1.0725. Resisten terdekat menunggu di 1.0870 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.0910 dan kemudian 1.0940. Demikian rekomendasi Forex EURUSD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis.